Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berasal dari Ibu Sumana, Pandura Saya ingin bertanya Ustaz Bagaimana hukumnya jika saya memberikan zakat Kepada Pak Antua saya atau kepada Saudara saya Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaannya cukup menarik ya Bolehkah kita membayar zakat Tapi diberikannya kepada keluarga sendiri Orang tua, saudara dan sebagainya Jadi begini, sebenarnya Zakat itu kan sudah ditetapkan siapa saja yang boleh menerimanya Yaitu ada delapan asnaf Bagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Innam al-sadaqat Sebenarnya sedekah-sedekah atau zakat itu Ya disebutkan Lil-fukro wal-masakin wal-amilina alaiha wal-mu'alla fatiqulubuhum Terus sampai delapan itu ya Nah kalau seandainya mereka ini adalah Keluarga kita tadi itu adalah Termasuk diantara delapan asnaf Entah dia fakir, entah dia miskin Atau dia mu'allaf dan seterusnya Maka pada dasarnya mereka memang boleh Menerima zakat Tapi yang jadi masalah memang begini Tapi mereka itu Masih orang tua saya Mereka itu masih keluarga saya Nah boleh apa enggak saya mengeluarkan zakat itu Langsung kepada mereka Nah jadi jawabannya begini Ada yang mengeluarkan zakat itu yang ideal Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Yaitu kita tidak mengeluarkan langsung kepada mustahik Tapi kita mengeluarkannya lewat jalur para amil Wal-amilina alaiha Orang yang menjadi amil zakat ini Menjadi semacam perantara Di antara kita Jadi Kita tidak langsung memberi zakat kita Kepada ayah atau ibu kita Tidak langsung kepada saudara-saudara kita Tapi lewat jalur amil Cuma saja memang permasalahannya Di kita kebanyakan amil itu sifatnya nasional Jadi kalau kita bayar kepada amil Itu ada di Jakarta Padahal Anda misalnya ada di Madura Misalnya kan Membayarnya kepada amil zakat yang ada di Jakarta Itu harta yang Anda kirimkan kepada amil di Jakarta Belum tentu bisa balik lagi kepada keluarga Anda di kampung itu Nah itu yang jadi kendalanya Seharusnya Kalau mau begitu Maka amilnya juga harus amil yang sifatnya lokal Di satu kampung saja Jangan amil yang jauh-jauh Apalagi ambil yang level nasional Itu akan membuat ranju Karena Rasulullah SAW sendiri sebenarnya juga sudah menyebutkan Harta zakat itu harusnya diambil dari orang kaya mereka Dalam satu masyarakat Ada orang kayanya diambil Hartanya Kemudian dikembalikan kepada orang miskin Di kelangan mereka Jadi memang Satu wilayah seharusnya memang Disitu ada orang kaya Disitu ada orang miskin Tapi tidak direct Orang kaya tidak langsung memberi kepada orang miskin Ada amil disitu Nah sehingga orang kaya ini Hartanya lewat amil dulu Baru kembali kepada fakir miskin Nah kalau demikian Maka Mau yang menerima itu pada akhirnya Adalah orang tua kita sendiri kek Atau saudara sendiri kek Itu gak jadi masalah Kenapa? Karena sudah lewat amil Yang jadi masalah Kalau kita membayar langsung Bukannya tidak boleh sih Membayar zakat langsung kepada Mustahik Tidak terlarang Hanya saja nanti kalau kasusnya adalah Membayar zakat kepada keluarga sendiri Ini para ulama Membuat batasan-batasan Yaitu misalnya gini Kalau keluarga itu adalah Orang yang sebenarnya Wajib kita beri nafkah Misalnya Seorang suami Ya dia kan wajib memberi nafkah Kepada siapa? Kepada istrinya Atau kepada anaknya Kebetulan istrinya terdaftar Sebagai orang fakir Bisa gak seorang suami Kemudian mengatakan pada istrinya Wahai istriku Aku mau mengeluarkan zakat Dan sekarang zakat ini Aku berikan kepadamu Wahai istriku Nah itu para ulama Maksudkan gak boleh Kenapa? Ya memberi zakat Kepada orang yang wajib Dia beri nafkah Itu tidak sah Tidak boleh Ya karena ada ketentuannya Walaupun Orang yang nerimanya itu Istrinya itu Atau anaknya itu Termasuk jajaran Orang-orang yang Apa? Yang Mustahik Di antara delapan itu Tapi kalau yang memberi Adalah orang yang wajib Memberi nafkah pada mereka Gak boleh Termasuk tadi Anak kepada orang tua Ya Nafakah itu Selain nanti dari Suami kepada istrin anak Kalau kita pelajari Bab nafakah itu Nanti akan sampai pada titik Dimana seorang anak Itu wajib memberi nafkah Kepada Orang tuanya yang fakir Orang tuanya yang miskin Ya karena anaknya kaya Orang tuanya miskin Maka si anak Ini wajib memberi nafkah Kepada orang tuanya Nah karena kewajibannya Adalah memberi nafkah Maka tidak bisa Kalau kemudian Dia bilang Ayahku Ini adalah Harta aku Yang aku berikan Kepadamu Wah ayah Sebagai zakat Nah gak bisa Kenapa? Karena kewajibannya adalah Memberi nafkah kepada Orang tuanya Begitu juga kepada Keluarganya yang tadi disebut Keluarganya siapa? Apakah kakaknya Adiknya Paman dan sebagainya Kalau memang Secara hukum Jatuhnya adalah Ini kewajiban Untuk memberi nafkah Maka tidak boleh Itu dijadikan sebagai zakat Nah memang nanti Ada juga yang Tidak ada kewajiban Nafkah Walaupun masih saudara Masih kerabat Masih famili dan sebagainya Tapi karena memang Tidak ada Secara alur syariah Ada jalur Kewajiban memberi nafkah Maka memang Tidak apa-apa Tapi untuk menghindari Itu semua Alangkah baiknya Kita pakai yang ideal Yaitu Bayar zakat itu Tidak langsung Kepada Kepada siapa? Kepada Mustahik Tapi kita bayar Kepada Amil Angkatlah Amil yang terdekat Di dalam kampung kita Tidak usah lebar-lebar wilayahnya Satu Lingkungan tetangga saja Katakanlah ada Empat puluh rumah Itu misalnya Satu RT Nah satu orang Kita angkat menjadi amil Nah amil inilah yang kemudian Menerima harta dari Zakat-zakat kita Se-daerah lingkungan kita Dan kemudian kita berikan kepada Mereka yang berhak Jadi Biar zakat kita ini Tidak menyalahi Ketentuan-ketentuan Dalam hukum-hukum syariah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!